Dibagi 2000 kita bisa berapa kali bolak-balik keluar toilet. Udah gitu kalau di terminal tuh kalau keluar ditanyain, Mas mau cuci tangan pakai sabun apa sampo? Ya kan? Bayangin kita bisa, pegangan tangan lagi ya. Bayangin kita bisa berapa banyak ngantongin sampo saset ya kan? Itu percuma tuh 2 miliar. Apa, saya curiga nih, jangan-jangan 2 miliar itu WC-nya bisa jadi WC ajaib. Jadi begitu buka pintu, bisa ngeliat apa aja gitu kan? Contohnya sebelum masuk, diketik di belakangnya, di sampingnya tuh ada mesinnya gitu kan? Yunani ya kan? Dibuka Yunani. Padahal kita gak tau Yunani kayak apa kan? Pokoknya patokannya, oh itu ada anggota DPR lagi study tour. Yunani. Terus kita mau ke Royal Wedding gitu kan? Gak sempet, mampir aja ke DPR. WC-nya kan WC ajaib, diketik. Royal Wedding, pas dibuka, wih Royal Wedding. Tapi kok mukanya lokal ya? Oh ini ternyata Royal Wedding Iblas dan Alia. Atau mungkin bisa jadi WC-nya itu di dalamnya terdapat joken ya. Bukan janda ya, joken ya, joki ngede. Bukan janda, joki ngede. Jadi begitu buka pintu, srek. Jokinya mas. Tapi gak gini ya, karena kan keluarnya agak-agak belok ya. Jadi, ntar juga ada ngobrol-ngobrol atau tawar-tawarnya. Mas, mau di ngede.in apa sekalian mas ya kan? Beda lagi. 2 miliar, jadi 1 miliar buat renovasi, 1 miliar buat sekolah para joki. Karena kan nanti bisa aja ada tamu negara asingnya kan dateng. Kan harus bagus juga tovelnya kan ya. Jadi, seharusnya nih para menteri dan para anggota DPR itu harusnya melihat rakyat dulu. Kalau emang mau bikin kebijakan publik, ya jangan hidup mewah-mewahan kan ya. Buat WC aja 2 miliar. Aduh, parah banget ya. Harusnya tuh mereka tahu ungkapan bahasa Indonesia yang paling benar tuh ya. Jangan pernah tanyakan apa yang dibelikan negara ini kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu lakukan pada negara ini. Harusnya gitu kan ya. Dan harusnya kan pegangan tangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum saya, Ajis. Luar biasa sekali penampilan dari Ajis Doa Ibu. Jadi, kalau Anda ingin melihat apa yang kira-kira akan disampaikan oleh lawannya, ini dia, Boris. Silahkan. Oke, selamat malam. Lagi malam. Kok jadi kau yang marah? Kenapa? Jakarta memang parah sekali. Ini kalau saya ngomong gini, bukan marah-marah ini ya. Orang Batak memang kayak gini kalau ngomong ya. Betul kan? Ujungnya tanda seru semua. Betul. Benar. Orang Batak itu, wah, ngeri. Banyak. Kayak kalau sekarang ini kebijakan publik, orang Batak itu ada di banyak hal. Lini pemerintahan, lini perpolitikan, gak ketinggalan lini kejahatan. Ih, ada lini kejahatan, mereka eksis juga di sana. Betul. Yang pertama ini, kalau misalnya orang Batak itu kalau kalian tahu sebenarnya dia cocok. Jadi, Menteri Perekonomian. Betul. Perekonomian Indonesia kalau sekarang ini udah meningkat ya kan? Tepuk tangan dulu buat perekonomian Indonesia. Selain itu, betul. Ada lagi yang lain. Kalau pilihlah orang Batak itu jadi ketua DPR. Buh, kalau sekarang kan lagi gonjong-gonjong DPR ya kan? Kalau orang Batak, wah, enak. Karena kenapa? Gak akan ada anggota Dewan itu yang gak akan datang. Pasti datang rapat semua, penuh itu. Karena dia punya peraturan. Gak akan rapat dimulai kalau masih ada kursi yang kosong. Betul. Betul. Kalau kursi kosong gak akan rapat itu, gak akan berangkat rapatnya itu. Betul. Pasti datang semua. Selain itu juga ya. Betul. Mantap kan? Karena penuh begitu gak akan ada wakil rakyat itu tidur waktu sidang soal rakyat. Iya kan? Itu DPR tadi ya. Kalau orang Batak di DPR ya. Orang Batak punya potensi lain lagi. Misalkan jadi kepala bin. Bin, kalian tahu bin? Kenal bin disini kan? Intelligent itu kan? Itu paling cocok orang Batak. Karena kenapa saya bilang orang Batak? Orang Batak itu up to date. Satu. Betul. Betul itu. Up to date. Satu. Kedua menguasai lapang. Yang tiga cekatan. Kalau ada rame-rame pasti ada orang Batak. Up to date. Lihat. Betul. Betul. Iya kan? Selain itu lagi kalau kalian tengok lagi. Tapi jangan. Jangan sesekali kalian pilih. Kalau orang Batak itu jadi presiden. Betul. Janganlah. Jangan dipilih. Betul. Karena ketika dipidak atau dimimbar kan gak enak bawa anduk dia. Iya kan? Betul. Selain itu karena gak akan elegan. Tadi kan ini jadi elegan kan. Pada saat foto kabinet pun gak akan elegan. Betul. Foto kabinet nanti gak enak. Formasinya udah. Kalau sekarang kalian tengok kan jarang-jarang kan. Dua, satu, dua, satu. Kalau ini gak sama semua gayanya. Empat, enam. Yang dikir. Iya betul. Menteri, empat, enam semua itu. Menteri perekonomian geser dulu. Menteri keuangan mau masuk. Geser dulu itu. Pada saat mau foto juga kan. Yang di sebelah kanan. Tangan kanan semua keluar ya. Siapa? Gini semua. Iya kan? Yang di kiri. Tangan kiri yang keluar. Oh, cowo-cow. Iya kan? Cheese. Jangan. Gak akan elegan. Betul. Tapi pilihlah orang Batak. Kalau dia jadi menteri perhubungan. Pilih. Itu wajib kalian pilih. Sungguh. Betul. Ini aku kasih tau kenapa ya. Karena gak akan ada pelanggaran yang dilanggar. Betul. Peraturan semua tegas. Dilarang mendahului dari sebelah kiri. Tanda seru tiga kali. Gak akan ada yang berani. Ada yang kalian tau. Dilarang parkir tuh. Letter P itu. Letter P. Coret di bawahnya. Errrr. Saya Boris.